Rondo kuning membalas dendam jilid dua. Kalau ia mau, mudah saja baginya untuk melepaskan diri dari kurungan ini dan terus mengejar, akan tetapi ia teringat kepada dua orang darah yang duduk di atas rumput itu. Kalau mereka ini ditinggalkan, bukankah keadaan mereka berbahaya sekali karena para prajurit yang ganas itu masih berada di situ maka ia lalu menjadi gemas sekali dan menghadapi keroyokan belasan orang prajurit itu dengan gagah perkasa. Melihat betapa kencanawati dilarikan penewu, Sariwati menjadi khawatir dan menangis lagi, tetapi Bandini yang tidak melihat ke arah kencanawati dan tidak tahu bahwa kakaknya yang sulung itu dilarikan penewu, bersorak-sorak gembira melihat betapa adi guna menghajar para prajurit habis-habisan. Memang mengagumkan sekali sepak terjang adi guna menghadapi para pengeroyoknya. Di mana saja tubuhnya melompat dan berkelebat. Terdengar pekik terkejut dan tubuh seorang perwira dilontarkan tinggi-tinggi dan akhirnya tubuh itu jatuh ke dalam lumpur, membuat tanah lumpur memercik ke atas dan tubuh itu terbenam ke dalam lumpur dengan kepala di bawah. Bagus, bagus. Nah, dia menjadi seekor kura-kura di dalam lumpur teriak Bandini sambil tertawa geli. Kalau tangan adi guna bergerak memukul atau kakinya bergerak menendang hingga seorang prajurit memekik kesakitan mengaduh-aduh sambil memegangi kepalanya yang terpukul atau mengaduh-aduh sambil memegangi sebelah kaki ke atas dan menggunakan kaki kedua untuk berloncat-loncat. Karena kakinya tertendang sakit sekali, Bandini berseru sambil tertawa, lihat, lihat. Mereka sekarang menari-nari. Aduh bagusnya. Itu, itu, kepalanya benjol-benjol seperti disengat tawon. Memang Bandini yang baru berusia 14 tahun itu masih memiliki sifat kanak-kanak, terdorong oleh sifatnya yang kenes dan kuat. Melihat sepak terjang adi guna yang gagah perkasa itu, kepungan para prajurit menjadi kocar kacir dan mereka yang masih mengeroyok lalu mengundurkan diri dengan hati jerih. Tujuh orang prajurit lain telah terlempar ke dalam tanah lumpur hingga kini ada selusin prajurit yang merangat angkak keluar dari lumpur dengan kedua tangan meraba-raba karena kedua mati mereka yang kemasukan lumpur tak dapat melihat. Eh, pengacau muda, siapakah namamu dan mengapa engkau begitu berani melawan penawutannya seorang prajurit dari tempat jauh? Dengan keringat membasahi dadanya yang telanjang adi guna berdiri bertolak pinggang dan sambil tersenyum ia berkata, Ketahuilah, wahai kaki tangan penawu yang jahat. Aku bernama adi guna dan setelah aku berada di sini, aku takkan membiarkan kalian mengganas dan membunuh rakyat secara sewenang-wenang dan kejam. Kemudian adi guna menghampiri kedua orang gadis itu dan sariwati lalu berlutut dan menyembah di depan pemuda itu sambil menangis. Bandini juga berlutut dan menyembah, akan tetapi ia tidak menangis, bahkan memandang kepada wajah pemuda itu dengan penuh kekaguman dan terima kasih. Denmas, saya mengaturkan beribu terima kasih atas budi pertolongan yang besar ini dan hanya Tuhan yang maha agung yang akan membalas budi ini. Kau gagah sekali, Denmas, dan bolahkan kami ketahui, siapa nama Denmas yang gagah ini bertanya Bandini dengan berani. Sariwati mengerling tajam kepada adiknya untuk menegurkan akan tetapi sambil tersenyum dan merendahkan diri adi guna menjawab, Silahkan kalian berdiri dan janganlah memberi penghormatan sebesar ini kepada aku. Aku bukanlah Raden Mas dan bukan pula orang bangsawan, akan tetapi aku adalah orang kampung biasa seperti kalian. Namaku adik guna dan aku adalah anak kemenakan Pak Wiryo Sentiko. Kedua orang gadis itu memandang dengan penuh perhatian dan untuk kedua kalinya adik guna tertegun melihat wajah Sariwati yang benar-benar amat cantik molek dalam pandangannya. Jadi kau ini, anak yang hilang di gondol harimau itu tanya Sariwati gugup. Ketika adik guna mengangguk, Bandini segera berdiri dan memandang dengan kagum. Ah pantas saja kau sakti Mandra guna, tidak taunya kau telah diangkat anak oleh seekor harimau siluman yang sakti. Gambar 0201 Bandini seru Sariwati menegur, akan tetapi adiknya tidak memperdulikannya hanya memandang wajah adik guna dengan kagum dan tersenyum-senyum manis. Hektometer, jadi namamu Bandini kata adik guna kepada gadis sitam manis itu. Dan siapakah nama kakakmu ini apakah kalian anak mbok rondo kuning Mbak Kiyuku ini bernama Sariwati dan ia cantik sekali. Bandini kembali Mbak Kiyunya menegur dan ketika Bandini dan adik guna memandang, ternyata bahwa Sariwati telah menangis lagi dengan sedihnya. Kau mengapa, dia jeng kata adik guna menghibur. Ah, bagaimana dengan nasib kakakku Kencanawati dan mas jangan menyebut aku dan mas adik guna memotong. Untuk sejenak Sariwati tak dapat berkata-kata dan memandang dengan bingung dan Bandini menolongnya. Kau harus memanggil Keng Mas, Mbak Sari dengan muka merah Sariwati lalu berkata lagi, Keng Mas, mohonka suka menaruh belas kasihan kepada kami dan tolonglah Mbak Kiyu Kencanawati. Dan ibuku-ibuku, ah, Sariwati tak dapat melanjutkan kata-katanya karena tangisnya datang lagi membuat ia terisak-isak. Kini Bandini teringat kembali kepada Kencanawati dan kepada ibunya, terutama sekali ia teringat kepada Bondan yang terbunuh mati, maka ia pun menangis dan tangisnya keras sekali. Adi guna memandang bingung. Para prajurit telah pergi dari situ, bahkan yang tadi merangkak-rangkak keluar dari lumpur, telah ditolong oleh kawan-kawannya dan telah pergi semua hingga tempat di situ sunyi. Apakah yang harus dilakukannya kalau kewaru untuk menolong Kencanawati, bagaimana dengan dua orang gadis ini bisa juga mereka disuruh pulung dulu ke Paklem, akan tetapi bagaimana kalau mereka ini bertemu dengan anak buah gali gajaya di tengah jalan. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk mengantar kedua orang darah ini ke rumah pamannya dulu, baru kemudian ia kembali lagi dan menolong Kencanawati. Marilah kalian kuantar ke Pakkem dan untuk sementara waktu tinggal dengan pamanku. Setelah itu aku akan mencoba menolong kalian, uleh karena tubuh kedua orang gadis itu telah menjadi lemah saking takut dan menderita waktu mereka ditawan dan menjerit-jerit tadi, maka tentu saja mereka tak dapat berjalan cepat. Setelah hari menjadi senja, barulah mereka tiba di Pakkem dan disambut oleh para penduduk kampung dengan riang gembira, akan tetapi mereka menjadi berduka ketika mendengar bahwa Kencanawati belum tertolong dari tangan penewu gali gajaya. Adi Gunala menyerahkan kedua orang darah itu kepada paman dan bibinya Wirio Sentiko, kemudian ia lalu berlari cepat menuju ke waru untuk menolong Kencanawati. Hari telah menjadi gelap ketika ia tiba di gedung gali gajaya. Ternyata bahwa penewu gali gajaya telah bersiap sedia menanti datangannya serangan musuh, oleh karena ia telah mengatur barisan pendam, prajurit-prajurit bersembunyi, di sekitar tempat itu hingga tadipun ia telah diberitahu oleh penjaga terdepan bahwa anak muda yang gagah perkasa itu telah datang menyerbu seorang diri. Ketika dengan hati-hati adi Gunad telah memasuki taman, tiba-tiba saja taman sari itu telah terkurung rapat oleh ratusan orang prajurit yang memegang tombak dan pedang hingga mereka merupakan pagar tombak yang amat kokoh kuat. Obor-obor dipasang dari sekeliling taman itu hingga keadaan di dalam taman menjadi terang dan tubuh pemuda itu nampak nyata di bawah sinar obor. Adi Gunad tidak menjadi jerih, bahkan lalu bertolak pinggang dan berteriak, Gali gajaya, kalau kau memang seorang jantan dan sakti, Keluarlah kau untuk mencoba tebalnya kulit kerasnya tulang dengan aku adi Gunad, anjing kecil yang tak tahu adat. Kau kira aku takut kepadamu terdengar jawaban dari tempat gelap dan tiba-tiba tubuh Gali gajaya yang tinggi besar lagi kuat itu melompat keluar. Penewu ini nampak menyeramkan sekali. Pakainya serba ringkas berwarna hitam, rambutnya yang panjang digulung ke atas dan diikat dengan kain ungu, sarungnya diikatkan ke belakang hingga nampak celana hitam sebatas lutut. Dadanya telanjang dan berbulu di tengah-tengah. Di kedua pergelangan tangannya nampak gelang akar cendana yang berwarna kehitam-hitaman, tangan kiri memegang sabuk lewe merah dan tangan kanan memegang sebatang keris luk tujuh. Adi Gunad masih saja tersenyum dan bersikap tenang, kemudian setelah Gali gajaya berdiri di hadapannya dengan sikap yang mengerikan bagaikan seekor harimau haus darah, pemuda itu berkata mengejek, Gali gajaya, kau mengandalkan pangkat dan kekuasaan untuk berlaku sewenang-wenang menindas rakyat kecil, menculik perawan-perawan dusun, membunuh kaum tani untuk melepas nafsu mu yang jahat. Apakah kau tidak malu sebagai seorang pemimpin dan penewu, kau seharusnya memberi contoh-contoh baik kepada rakyat agar rakyat hidup dalam keadaan tata tenteram kertara harja. Kalau pemimpinnya berlaku sebagai seorang meranda perampok besar, apakah perampok-perampok dan maling-maling kecil takkan berteliaran mencontoh perbuatanmu apa kau tidak takut kepada seri sultan yang arif bijaksana bukan main marahnya Gali gajaya mendengar ini, dan kedua matanya yang lebar menjadi merah ketika ia membentak, babo, babo, adi guna bocah kampung. Kau mengandalkan sedikit ilmu kepandayanmu untuk bersikap sombong. Kau ini orang macam apakah berani sekali membuka mulut besar dan berlaku sebagai penasihatku bangsa benar. Bukalah matamu dan lihat baik-baik. Ketiga anak perempuan itu adalah anak diriku dan aku berhak untuk membawa mereka, siapa berani bilang bahwa aku menculik mereka. Kau pandai memutar lidah. Kau lah yang menculik sariwati dan bandini, dan kalau tidak letas kembalikan kedua anak diriku itu, kau akan mampus di ujung ribuan senjata. Aku membunuh orang-orang karena mereka telah memberontak dan berani melawan penewu dan prajurit-prajurit Mataram. Mengapa Sri Sultan akan amarah kepadaku? Sudahlah, adi guna, sayangi jiwa dan usia mudamu. Aku akan ampuni kau asal saja kau mengembalikan kedua orang putri teriku yang kau culik itu dan pergilah selanjutnya dari daerahku ini dengan aman biarpun ucapan penewu itu terdengar seakan-akan ia berbaik hati dan berlaku murah kepada adi guna, namun pada hakikatnya ucapan ini terdorong oleh rasa jerih menghadapi pemuda dan gagah dan sakti itu, walaupun belum boleh dianggap bahwa ia takut. Galiga Jaya adalah murid panembahan bau denda yang terkenal sakti dan yang bertapa di tepi sungai sebelah timur gunung lawu. Ia telah mempelajari berbagai ilmu kepandayan berkelahi dan aji kesaktian, serta sudah banyak mengalami pertempuran-pertempuran besar hingga kegagahannya membuat ia terpilih dan diangkat menjadi penewu oleh Sri Sultan. Maka tentu saja ia tidak takut kepada seorang pemuda tanggung seperti adi guna ini. Galiga Jaya jawab adi guna yang sama sekali tidak marah mendengar dirinya dimaki-maki, Jangan kau bicara seperti anak kecil. Semua orang tahu akan maksudmu yang keci dan kotor. Kau bertopeng hendak melindungi puteri tirimu, padahal sebenarnya kau hendak mengambilnya menjadi selir. Dan kau bahkan telah menyiksa istrimu Rondo Kuning dan yang lebih hebat lagi, kau telah menjatuhkan tangan kejam dan membunuh anakmu sendiri yang masih kecil. Lekas kau bebaskan kencanawati agar aku dapat mengembalikannya kepada adik-adiknya dan selanjutnya jangan kau berbuat sewenang-wenang lagi diingatkan akan pembunuhan terhadap bondan yang tak disengaja itu. Tiba-tiba Galiga Jaya menjadi pucat karena marah dan sambil berseru dengan geramnya ia lompat menerkam dan sekaligus menggerakkan dua buah senjata di kedua tangannya mengirim serangan hebat. Bagus roh adik-adiknya yang cepat mengelak karena ia maklum bahwa tidak saja sabuk lawe merah di tangan lawannya itu amat ampuh, juga keris luk tujuh itu pun buka senjata sembarangan dan kehijau-hijauan itu saja menunjukkan bahwa itu adalah senjata yang mengandung bisa. Galiga Jaya tidak memberi kesempatan kepada adik-adiknya untuk balas menyerang, ia memutar-mutar sabuk lawe-nya sedemikian rupa hingga menyambar-nyambar ke arah adik-adiknya, sedangkan kerisnya siap sedia menembus dada pemuda itu apabila kesempatannya terbuka baginya. Diam-diam adik-adik terkejut dan kagum melihat sepak terjang lawannya yang tangkas. Ia maklum bahwa penewu ini bukan seorang lawan yang lemah dan tidak boleh dibuat gegabah. Maka ia berlaku hati-hati sekali dan mempergunakan kesigapan dan kecepatan gerakannya untuk menghindarkan ancaman kedua senjata itu. Beberapa lama mereka bertempur di bawah sorak-sorai para prajurit yang masih mengurung dia ngeobor di tangan kiri dan tombak di tangan kanan. Mereka bersorak gembira oleh karena melihat betapa pemuda pengacau itu tidak mendapat kesempatan untuk membuat serangan balasan. Memang, terjangan dan serbuan gali gajaya yang dilakukan bertubi-tubi itu tak memungkinkan adik-guna membuat serangan balasan. Biarpun dalam pandangan mata para prajurit, agaknya gali gajaya mendesak terus dan akan mendapat kemenangan, namun penewu itu sendiri merasa terkejut dan kagum sekali. Belum pernah selama hidupnya ia menghadapi seorang lawan yang memiliki kegesitan seperti adik-guna. Ia merasa seakan-akan sedang bertempur melawan sebuah bayangan. Semua serangannya gagal dan selalu mengenai angin. Keringat telah membasai jidatnya. Sebaliknya, adik-guna juga merasa bahwa apabila dia hanya bertempur sambil mundur dan mengelak saja, akhirnya ia tentu akan kalah, karena selain menghadapi gali gajaya yang sakti, di situ masih berdiri ratusan prajurit yang tentu akan mengeroyok. Ia berpikir bahwa sebelum mereka itu bergerak, lebih baik berusaha merobohkan gali gajaya terlebih dulu. Maka adik-guna lalu meraih ikat kepalanya dan menarik ikat kepalanya yang berwarna biru. Ikat kepalanya adalah ikat kepala yang biasa dipakai oleh gurunya dan ketika hendak turun gunung, gurunya memberikan ikat kepala biru itu kepadanya sambil berkata, muridku, kalau terpaksa engkau harus melawan seorang lawan tangguh dengan senjata, kau pergunakanlah ikat kepala ini yang mempunyai daya melumpuhkan lawan, akan tetapi ingat, jangan sekali-kali engkau menewaskan nyawa lawan kalau tidak mempunyai dasar yang kuat hingga engkau terpaksa menewaskannya. Kalau engkau sembarangan membunuh manusia, engkau akan terkena kutuk, adik-guna kini menghadapi gali gajaya, adik-guna yang terdesak itu terpaksa menarik ikat kepala ini dari atas kepalanya dan memegangnya di tangan kanan pada ujungnya. Ketika keris luk tuju di tangan gali gajaya menyambar, cepat bagai kilat adik-guna menggerakkan tangganya dan ujung ikat kepalanya meluncur dan menangkis keris itu. Sekali saja adik-guna menggentakan tangannya, ujung ikat kepala itu membelit keris. Gali gaya mengeluarkan suara ketawa keras dan ia mempergunakan tenaganya untuk membetok kerisnya agar ikat kepala lawan muda itu terbabat putus. Akan tetapi alangkah terkejutnya ketika mendapat kenyataan bahwa kerisnya sama sekali tak dapat dilepas dari belitan ikat kepala itu. Bahkan tiba-tiba terdengar adik-guna berseru keras dan menggerakkan tenaganya dan keris di tangan gali gajaya itu terlepas dari pegangan, karena dibetot oleh kain pengikat kepala di tangan adik-guna. Saking kerasnya adik-guna menarik, keris itu sampai terlepas dan meluncur cepat menancap di atas tanah. Gali gajaya marah sekali dan memukul dengan sabuk lawe merah di tangannya, adik-guna menangkis dengan kebutan kain kepalanya. Gambar 02022 helai senjata ini bertemu dan gali gajaya merasa betapa lengan tangannya tergetar hebat. Ia makin marah dan penasaran sekali dan menyabet bertubi-tubi, akan tetapi kali ini adik-guna tidak hanya menkelit saja. Ia menangkis dengan ikat kepalanya dan bahkan membalas dengan serangan kebutan yang mendatangkan angin. Sorak-sorai para prajurit tiba-tiba tak terdengar lagi ketika melihat betapa keris pusaka penewu itu telah terpukul jatuh dan bahkan kini pemuda yang luar biasa itu mulai membalas dengan serangan-serangan yang tak kalah hebatnya. Mereka melihat betapa penewu yang tinggi besar itu mulai terdesak mundur, agaknya tidak kuat menghadapai ikat kepala di tangan adik-guna. Beberapa orang perwira pembantu Gali Gajaya yang juga memiliki kepandaian, ketika melihat betapa pemimpin mereka terdesak, tanpa menanti perintah lagi, segera melompat maju sambil menghunus senjata masing-masing. Mereka ini terdiri dari tujuh orang perwira yang disebut penatus, atau perwira yang mengepalai seratus orang prajurit dan rata-rata memiliki kepandaian bertempur yang lumayan juga. Milihat datangnya serbuan ini, adik-guna bergerak cepat. Sambil mengeluarkan ilmu pencak silatnya yang disebut joget lutung sakti, ia menyerang cepat sekali hingga ujung ikat kepalanya berhasil memukul pundak Gali Gajaya. Biarpun yang dipukulkan itu hanyalah sehelai kain pengikat kepala, namun akibatnya hebat sekali. Gali Gajaya merasa seakan-akan seluruh otot dan bayu di dalam tubuhnya diloloskan dan yang membuatnya menjadi lumpuh tak bertenaga. Ia jatuh mendeprok dan mendekam di atas tanah tanpa daya, mengeluarkan keluhan yang timbul dari rasa heran dan putus asa. Ia maklum sepenuhnya bahwa apabila pada saat itu adik-guna menyerang dan menjatuhkan pukulan maut, ia tak akan dapat mengelak ataupun menangkis lagi. Maka ia lalu meramkan mat menanti jatuhnya pukulan dan menerima nasib. Akan tetapi, biarpun adik-guna amat benci kepadanya, dia tidak mau menjatuhkan pukulan maut, bahkan lalu membalikan tubuh dan menghadapi serbuan tujuh orang perwira itu. Kini ia mengamuk bagaikan seekor naga sakti bermain dengan ombak laut. Kain pengikat kepala yang ampuh itu telah diikatkan kembali dan untuk menghadapi sekalian perwira itu, dia tidak perlu menggunakan senjata. Ia hanya pergunakan kedua tangan dan kakinya yang sudah lebih dari cukup untuk membuat para pengeroyoknya kocar kacir dan jatuh bangun. Akan tetapi, para pengeroyok datang bagaikan air membanjir, jatuh satu datang dua, jatuh dua datang empat dan robo empat datang delapan. Adik-guna mengerti bahwa kalau ia terus melayani mereka, ia akan kehabisan tenaga, dan pula hal ini akan berarti membuang-buang waktu dengan sia-sia. Maka ia lalu berseru keras dan dengan sebuah lompatan yang mentakjubkan para pengeroyoknya, pemuda sakti ini telah berhasil melompat dengan cepat melewati kepala para pengeroyoknya dan terus berlari menuju ke gedung peneluh. Setiap rajuit yang menghadangnya, dirobohkannya dengan sekali dorong atau sekali tendang. Ketika ia berhasil menyerbu masuk ke dalam gedung dan langsung menuju ke ruang keputren, yakni tempat tinggal para selir dan istri penewu yang banyak sekali jumlahnya, ternyata bahwa di situ pun terjadi keributan hebat. Ketika Gali Gajaya berhasil membawa lari kencanawati, ia masukkan darah itu ke dalam kamar dan membujuk-bujuknya agar darah itu suka menjadi selirnya. Biarpun kencanawai memaki-maki dan menangis serta menyatakan tidak sudi, namun di depan penewu itu, gadis ini tidak berdaya dan biarpun ia ingin sekali membunuh diri, namun tak berhasil karena penewu itu keburu mencegahnya. Ketika serbuan adi guna datang, maka Gali Gajaya lalu menyingkirkan semua benda yang kiranya dapat dipakai untuk membunuh diri, lalu meninggalkan kencanawati setelah mengunci pintu kamarnya. Akan tetapi, setelah penewu itu pergi, kencanawati lalu melepaskan kembennya, sabuknya, dan menggunakan kemben itu untuk menggantung diri. Dan ketika para selir mengintai dari balik daun jendela, mereka melihat bahwa tubuh kencanawati telah bergantung dengan kaku dan tak berfernyawa pula. Setelah mendapat keterangan di mana adanya kamar yang menjadi tempat tawanan gadis itu, adi guna lalu menendang daun pintu hingga roboh dan ia berdiri diam bagaikan patung ketika menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu. Tubuh darah yang cantik jelita itu ternyata telah tak berfernyawa pula dan masih tergantung dengan leher terikat kemben. Dengan hati penuh iba, adi guna melompat ke atas dan merenggut kemben itu terlepas dari tiang usuk. Cepat ia melepaskan kemben dari leher kencanawati dan setelah mendapat kenyataan bahwa darah jelita itu benar-benar telah mati, adi guna lalu memondong tubuh yang tak berfernyawa pula itu dan berlari keluar dengan cepat sekali. Para para jurid yang telah merasa jerih, tidak ada yang berani mencegahnya dan adi guna lalu melarikan diri menuju ke pakem dengan mayat darah itu di dalam pondongannya. Ketika ia tiba di pakem, malam telah hampir lewat dan fajar telah mulai menyingsing. Penduduk dusun pakem termasuk pamannya dan sekalian keluarga, juga sariwati dan bandini telah menanti di luar kampung. Tiba-tiba semua orang melihat dengan samar-samar di antara halimun menebal, sesosok bayangan orang berlari mendatangi dengan cepat sekali. Dan setelah bayangan itu berdiri di depan mereka, ternyata itulah orang yang mereka tunggu-tunggu, adi guna. Akan tetapi, ketika melihat bahwa pemuda itu memondong tubuh seorang wanita yang telah lemas dengan rambut terurai, bandini dan sariwati menubruk maju dan menjerit, Mbak Yu Kencanawati jerit tangis yang memilukan terdengar ketika adi guna menceritakan bahwa Kencanawati menggantung diri sampai mati di dalam kamar tahanannya di gedung penuh. Sariwati bahkan sampai pingsan beberapa kali hingga ributlah semua orang dusun pakem. Orang-orang telah mencari rondo kuning dengan tersebar, akan tetapi ternyata bahwa ibu yang karena sedihnya menjadi seperti gelak itu tak dapat ditemukan. Bagaimana kalau penewu gali gajaya dan prajurit-prajuritnya datang mengejar dan menyerbu di sini Pak Wirio Sentiko menyatakan kekhawatirannya? Jangan khawatir, paman. Kalau keparat itu dan kaki tangannya datang mengejar, biarlah Hananda yang menghadapinya jawab adi guna dengan gagah. Adi guna kata pamannya yang telah tua dan banyak pengalaman itu sambil menghela nafas, Aku percaya akan kesaktianmu. Akan tetapi, engkau hanya seorang diri, sedangkan penewu mempunyai banyak prajurit. Bagaimana engkau yang hanya seorang diri ini dapat menghadapinya? Mungkin engkau sendiri dapat memelah diri dan selamat. Akan tetapi apakah engkau dapat menjaga keselamatan kami sekampung dan kedua orang gadis ini? Setelah berpikir-pikir, adi guna menganggap bahwa ucapan pamannya ini betul juga. Maka semua orang lalu mencari daya upaya untuk menghindarkan kedua orang gadis remaja itu dari bencana yang mengancam. Akhirnya Pak Wiryo Sentiko juga yang mendapatkan jalan terbaik. Baiknya begini saja, guna. Jangan kepalang tanggung menolong keluarga Rondo Kuning. Kau bawalah kedua orang gadis ini ke tempat aman jauh letaknya dari sini. Kami akan mengubur jenazah Kencanawati yang akan kami kebumikan bersama-sama jenazah pemuda Sutadi yang juga telah diketemukan. Kalau Gali Gajaya menyerbu ke sini, tentu dia takkan mengganggu kami asalkan engkau dan kedua orang gadis ini tidak berada di kampung Pakem. Semua orang menyatakan setuju, maka biarpun kedua orang gadis yang malang itu masih lelah sekali dan mereka tidak mau meninggalkan jenazah kakak mereka. Namun mereka dipaksa oleh semua orang, bahkan Adi Guna lalu berkata kepada Sariwati, Aku percaya bahwa kalian berdua mempunyai kebijaksanaan cukup untuk mengerti bahwa apabila penewu Jahanam itu melihat kalian berada di sini, maka seluruh kampung akan tertimpa bencana. Apakah kalian tega melihat kehancuran penduduk sekampung ini? Sariwati memandang pemuda itu dengan metu basah, kemudian dengan hati berat sekali ia membungkuk dan mencium sekali lagi kening jenazah kakaknya, lalu ia membetut tangan Bandini. Aku-aku telah siap, katanya dengan suara gemetar. Pada pagi hari itu juga, Adi Guna kembali mengiringkan kedua orang gadis itu meninggalkan Pakem. Sariwati dan Bandini sebenarnya telah lelah sekali hingga mereka merasa betapa kedua kaki mereka lemas tak bertenaga, sedangkan telapak kaki mereka yang berkulit tipis itu telah pecah-pecah. Kemarin mereka telah melakukan perjalanan jauh setelah menderita takut, kaget dan lelah ketika terculik, kemudian malam tadi sama sekali mereka tak dapat tidur. Kini pagi-pagi mereka telah diharuskan berjalan lagi, bukan berjalan di atas tanah yang halus dan baik, akan tetapi masuk keluar hutan yang penuh duri dan kerikil tajam, maka tentu saja mereka berjalan dengan sukar sekali. Hati Adi Guna merasa kasihan sekali melihat kedua orang remaja putri ini, terutama melihat Sariwati, biarpun gadis ini sedikit pun tak pernah mengeluh dan hanya berjalan sambil tertunduk. Sebaliknya Bandini mengeluh panjang pendek. Aduh, awak celaka. Aduh, tubuh sial. Mengapa nasibku sampai menderita semacam ini? Aduh, dewa tayang agung, cabutlah saja nyawa hamba daripada menderita sengsara seperti ini. Kadang-kadang Bandini mengeluh dan menyebut-nyebut ibunya sambil menangis, Ibu-ibu dimanakah engkau ibu aku hendak ikut ibu? Kalau Bandini menyebut-nyebut ibunya, Sariwati lalu mendekap dan memeluknya sambil menangis dan keduanya lalu mogok berjalan, hingga terpaksa Adi Guna menghibur dengan kata-kata halus. Ketika mereka berjalan di atas jalan yang penuh kerikil tajam, Bandini menyumpah-nyumpah, berdebah. Kerikil kejam tak mengenal perikemanusiaan. Sudah tahu orang lagi sengsara masih menyiksa dan menusuk-nusuk kaki. Aduh kakiku lecet-lecet dan sakit, Bandini terhuyung-huyung dan hampir saja ia jatuh kalau Adi Guna tidak lekas-lekas menangkap dan mendukungnya. Ketika merasa betapa enaknya didukung oleh sepasang lengan tangan yang kuat itu, Bandini menarik napas panjang dengan lega sambil memejamkan metu dan berkata, Ah! Kalau saja aku mempunyai seorang kakak yang berlengan kuat seperti ini, tentu ia akan mendukungku dan tidak membiarkan aku berjalan kaki hingga kakiku hancur lebur. Adi Guna tersenyum dan memandang wajah darah nakal yang hitam manis itu. Bagaimana kalau kau anggap aku kakakmu sendiri dan kau kudukung maukah kau Bandini mengangguk-anggukkan kepala dengan senang? Mau-mau sekali tiba-tiba ia mengerling kepada Sariwati. Tapi ah, turunkanlah aku. Kak Sari tentu akan marah dan memaki aku sebagai gadis genit seperti biasa. Biarlah kakiku hancur dan lecet-lecet. Biar kedua kakiku patah-patah, lebih baik begitu daripada kau dukung dan dimaki-maki oleh mbak Sari yang galak ia mencoba melepaskan diri, akan tetapi sambil tersenyum geli. Adi Guna bertanya kepada Sariwati, bolehkah di aku dukung sebagai-sebagai kakaknya Sariwati merasa gemas melihat kenakalan dan kemanjaan adiknya, akan tetapi hatinya merasa kasihan juga melihat adiknya berjalan dengan sukar. Dia sendiri merasa betapa sepasang kakinya sakit-sakit dan lelah sekali, maka ia lalu mengangguk perlahan tanpa mengeluarkan jawaban. Adi Guna merasa kasihan sekali kepada Sariwati dan ia lalu berjalan perlahan di samping gadis itu sambil mendukung Bandini. Dan tak lama kemudian, Bandini telah jatuh pulas dalam dukungannya. Di dalam pulasnya, gadis cilik itu tersenyum. Beberapa kali Adi Guna memandang wajah manis dalam dukungannya ini dan ia merasa, betapa bahagianya kalau ia mempunyai seorang adik seperti ini. Dia sendiri hidup sebatang kera, tak berayah tak beribu, tak bersaudara pula. Keluarga satu-satunya, Pak Wiryo Sentiko sekarang terpaksa ditinggalkannya pula. Ia menghela nafas dan berkata kepada Sariwati yang berjalan dengan kepala tunduk, seakan-akan gadis ini sedang menghitung langkah kakinya, diajeng Sari, adikmu ini manis dan jenaka sekali. Aku suka sekali mempunyai adik seperti ini kata-kata yang dikeluarkan tanpa disadari artinya ini membuat Sariwati bermerah muka. Dan gadis ini yang merasa cinta sekali kepada Bandini, selalu tak dapat menahan senyumnya kalau orang bicara tentang Bandini yang nakal, kenas, akan tetapi mempunyai hati baik. Dia nakal, mas. Bangunkanlah dia dan biar dia berjalan lagi, ah, biarlah, diajeng. Tak apa, kasihan kakinya sampai pecah-pecah dan bengkak, kata Adi Guna sambil memandang ke arah kaki Bandini. Sariwati memandang kepada pemuda itu dengan sinar matu mengandung pernyataan terima kasih besar dan kagum sekali. Kau baik sekali kepada kami, mas Guna. Mengapakah Adi Guna terkejut dan memandang? Sepasang matu bertemu yang membuat pemuda itu menjadi bingung, tak tahu harus menjawab bagaimana. Akhirnya ia dapat juga menenteramkan hatinya yang berdebar, lalu berkata, sudah menjadi tugas hidup setiap orang untuk menolong sesamanya yang sedang menderita sengsara, diajeng. Aku adalah orang biasa saja, tidak lebih baik daripada orang lain, Sariwati merasa terharu sekali dari dalam hatinya. Ia mengakui bahwa selama hidupnya belum pernah ia bertemu dengan seorang pemuda yang semulia ini hatinya, segagah ini sepak terjangnya dan setampan ini wajahnya. Kau tentu lelah, mas. Marilah kita beristirahat dulu, Adi Guna tidak tahu bahwa sebenarnya Sariwati lah yang merasa lelah, akan tetapi oleh karena gadis itu berbicara dengan sewajarnya, ia tidak mengerti dan menyangka gadis itu benar-benar khawatir kalau ia lelah. Aku sama sekali tidak lelah, diajeng. Jangankan baru berjalan sedemikian, dekat, aku pernah berjalan kaki tiga hari tiga malam tanpa merasa lelah, tanpa disengaja, entah mengapa dan berbeda dengan sikapnya yang biasa, ia telah membanggakan kepandayan dan kekuatannya kepada gadis itu. Di dalam hatinya Sariwati mengeluh. Tiga hari tiga malam berjalan kaki kau mau artikan bahwa selama tiga hari tiga malam kau sanggup berjalan kaki terus-menerus sambil mendukung orang Adi Guna mengangguk sambil tersenyum. Hatinya membesar karena bangga. Tanpa merasa lelah tanya lagi darah itu. Kembali Adi Guna mengangguk. Selaka, pikir Sariwati, kalau pemuda ini mengajak ia berjalan terus selama tiga hari tiga malam, ia bisa mati sambil berjalan. Sedangkan sekarang juga kakinya telah menggigil karena lelahnya. Tiba-tiba Sariwati tersandung dan terhoyung ke depan. Adi Guna terkejut dan hendak menolong, akan tetapi tak dapat karena ia sedang mendukung tubuh Bandini. Akan tetapi gerakannya ini membuat Bandini tersadar. Sariwati jatuh terduduk dan memijit-mijit kaki kanannya. Bandini segera turun dari dukungan dan menghampiri kakaknya. Mengapa, Mbak Sari kau jatuh tanyanya? Sariwati tidak menjawab, bahkan mengerling tajam dan cemberut kepada adiknya. Kenapa kakimu, diajeng sakitkah? Tanya Adi Guna sambil membungkuk dan melihat kulit yang putih kuning dan halus itu. Entahlah, keselau agaknya, kata gadis itu sambil memijit-mijit betis kakinya yang menjadi bunting. Terpaksa Adi Guna membuang muka dan tak sanggup melihat betis itu lebih lama lagi karena terjadi sesuatu pada hatinya yang membuat dada kirinya berdebar keras. Bandini membantu kakaknya berdiri dan ketika dicoba berjalan, Sariwati terpincang dan sukar dapat melangkahkan kaki. Mbak Sari, engkau harus didukung. Keng Mas Guna kau dukunglah Mbak Sari. Kasihan, kakinya keselau Adi Guna bermerah muka dan merasa serba salah. Apakah yang harus dilakukan untuk mendukung Sariwati? Tentu saja ia mau dan bahkan agaknya di saat itu tidak ada kegirangan yang lebih besar daripada mendukung tubuh itu dan merasai tubuh yang menimbulkan debar mengherankan pada jantungnya itu berada dekat-dekat dengan dirinya. Akan tetapi, ia tak kuasa mengucapkan kata-kata, malu untuk menawarkan jasanya. Mengapa, Mas Guna apakah engkau tidak mau menolong dan mendukung Mbak Sari tanya Bandini dengan wajah mengandung penasaran dan marah? Tentu aku mau jawab Adi Guna cepat-cepat. Habis, tunggu apalagi dukunglah, lihat, kakinya juga pecah-pecah. Tidak kasihan kah engkau kepadanya Bandini Sariwati mencela sambil memandang adiknya dengan tajam. Dia jengsari, maukah engkau ku dukung akhirnya dapat juga pemuda itu mengeluarkan kata-katanya. Makin merah wajah Sariwati mendengar tawaran ini dan tanpa berani memandang, ia berkata lembut, kalau engkau mau, Adi Guna lalu membungkuk dan kedua lengan tangannya kuat memeluk belakang tubuh Sariwati, lalu diangkatnya tubuh itu dengan ringannya. Ia merasa betapa tubuh itu seakan-akan lebih ringan daripada tubuh Bandini, dan aneh sekali, kedua lengan tangannya gemetar ketika menyentuh tubuh darah ini. Sariwati merasa malu sekali hingga meramkan matanya, tidak berani membukanya, hanya merasa betapa tubuhnya kini merasa enak dan senang sekali. Lenyap seluruh rasa lelah yang tadi dideritanya. Ketika ia mencoba membuka mata, kebetulan sekali metu Adi Guna yang berada dekat wajahnya sendiri itu sedang memandangnya. Kembali dua pasang metu beradu dan Sariwati cepat-cepat meramkan matanya lagi. Diam-diam Adi Guna melirik ke arah kaki kanan gadis itu dan ia mendapat kenyataan, bahwa kaki itu sebenarnya tidak apa-apa. Diam-diam ia merasa geli dan mendukungnya lebih erat lagi, seakan-akan ia merasa khawatir kalau-kalau tubuh yang didukungnya itu akan terlepas dan jatuh. Ia merasa seolah-olah mendukung sebuah benda yang tak bernilai harganya dan diam-diam ia bersumpah bahwa ia hendak membelat tubuh yang didukungnya ini dengan seluruh badan dan nyawanya. Biarpun Adi Guna membantu kedua remaja puteri itu di dalam perjalanan, mendukung mereka silih berganti, namun terpaksa ia sering berhenti dan beristirahat, oleh karena kalau dipaksanya tentu mereka akan jatuh sakit karena lelah dan lapar. Mereka hanya makan buah-buah yang mereka dapatkan di sepanjang perjalanan. Apabila malam tiba, mereka bermalam di bawah pohon-pohon besar dan Adi Guna selalu menjaga mereka dengan penuh perhatian hingga kedua remaja itu merasa berterima kasih sekali. Hubungan antara Adi Guna dan Sariwati tidak kaku lagi, bahkan apabila mereka bertiga berjalan melanjutkan perjalanan mereka, Bandini memegang tangan kiri Adi Guna, sedang tangan kanan pemuda itu berpegang dengan tangan kiri Sariwati. Tanpa mengucapkan dengan mulut, antara Sariwati dan Adi Guna terdapat jalinan kasih cinta yang mendalam. Pandang mati mereka jelas menyatakan suara hati dan masing-masing telah dapat menyelami isi hati tanpa mengeluarkan kata-kata. Apakah yang lebih meyakinkan dan jelas dari pertukaran Pandang Mati untuk menyatakan cinta kasih antara seorang pria dan seorang wanita Bandini yang lincah dan kuat merasa suka sekali kepada Adi Guna dan menganggapnya kakak sendiri. Remaja putri ini cerdik dan nakal, maka biarpun kedua muda-mudi itu tak pernah menyatakan perasaan cinta kasih mereka, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan, namun Bandini sudah dapat menerka bahwa keduanya saling tertarik dan saling cinta. Hal ini menjadi bahan baginya untuk menggoda kakaknya, dan tiap kali ada kesempatan, tentu dia menggoda Sariwati dan Adi Guna yang membuat Sariwati pura-pura marah dan Adi Guna tertawa gembira. Pada hari ketiga, ketika mereka bermalam di sebuah hutan dan pada keesokan harinya pagi-pagi sekali melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara mengaung yang keras sekali dan menggetarkan seluruh isi hutan. Bandini dan Sariwati terkejut sekali dan mereka memegang tangan Adi Guna di kanan-kiri sambil merapatkan tubuh kepada pemuda itu. Hari mau, bisik Sariwati dengan tubuh terasa dingin, sedangkan Bandini telah menggigil ketakutan. Tenanglah, bisik Adi Guna sambil melepaskan kedua tangannya yang terpegang rat-rat itu untuk bersiap sedia menghadapi serangan. Tiba-tiba rumpun alang-alang di sebelah kiri bergoyang-goyang dan Adi Guna cepat memutar tubuhnya menghadapi alang-alang itu. Sariwati dan Bandini cepat berlari di belakang tubuh Adi Guna sambil mengintai dan balik punggung pemuda itu. Terdengar lagi auman keras, dan kini nampaklah kepala seekor harimau muncul dari alang-alang. Sepasang matanya yang bercahaya terang itu liar memandang, kemudian menatap wajah Adi Guna yang berdiri tak bergerak. Akan tetapi, hanya sebentar saja macu harimau itu kuat beradu pandang dengan Adi Guna dan terpaksa harimau itu mengalihkan pandang matanya ke bawah. Meta pemuda dihadapannya itu terlampau kuat dan tajam hingga membuat matanya terasa perih dan pedas. Ia lalu maju perlahan dan kini nampaklah tubuhnya yang tinggi dan besar seperti seekor anak sapi, kulit kuning dan loreng-loreng sedangkan perutnya yang kecil ramping itu mengempis, tanda bahwa ia sedang lapar sekali dan telah beberapa hari tak mendapat mangsa. Keng Mas Guna hati-hati, Mas terdengar sariwati berbisik gemetar oleh karena darah ini teringat betapa dulu pemuda pujaan hatinya ini pernah digondol macan. Dengan perasaan berterima kasih karena mendengar betapa suara gadis yang penuh kecemasan dan kekhawatiran terhadap dirinya itu terdengar mesra sekali, Adi Guna tersenyum dan menyentuh tangan sariwati yang terlulur kepadanya. Jangan kak khawatir, dia jeng sambil berkata demikian, tangan kiri Adi Guna tak disengaja merabat pundaknya di mana terdapat luka kecil bekas gigitan harimau yang menggodolnya ketika ia masih kecil dulu. Tinggal saja di sini, jangan mendekat katanya lagi kepada sariwati dan bandini, kemudian dengan amat beraninya Adi Guna melangkah ke arah kanan agar ia dapat melayani terjangan binatang itu di tempat yang agak lega dan jauh dari kedua darah itu. Melihat betapa calon korbannya melangkah ke kanan, harimau itu bergerak mengikuti dengan tindakan perlahan dan dari hidungnya keluar suara menghembus-hembus. Kedua matanya memandang kepada Adi Guna, akan tetapi tidak secara langsung, bagaikan mengerling dari bawah dan selalu menghindari pandang mata pemuda itu. Ekornya menjungat ke atas, tak bergerak, tanda dari ketegangan hatinya. Tiba-tiba harimau itu merendahkan diri, masih maju perlahan, akan tetapi perutnya hampir menempel tanah, kedua matanya memandang tajam. Kemudian, tiba-tiba sekali sambil mengeluarkan gerangan keras dan menyeramkan, ia melompat tinggi dan menerkam ke arah leher Adi Guna. Bandini memekik lalu menubruk sariwati untuk menyembunyikan mukanya di dada kakaknya itu. Sariwati mendekatnya, akan tetapi gadis ini dengan metu, terbelalak memandang ke arah Adi Guna sambil menjerit ngeri, awas, mas Adi Guna bersikap tenang-tenang saja. Sambil melangkah ke kiri dengan cepat, ia dapat menghindarkan diri dari terkaman pertama itu dan tak lupa ia melirik ke arah sariwati sambil tersenyum membesarkan hati dan berkata lembut, jangan takut, sari gambar 0203 ketika terkamannya dihilangkan oleh lawannya, harimau itu cepat membalikan tubuh dan kini ia menjadi marah sekali. Ia mendekam, mengerahkan seluruh tenaga pada kaki belakangnya, kemudian mengejut tubuhnya tinggi-tinggi, menerkam lagi dengan lebih hebat dan cepat daripada tadi. Adi Guna menyuruk maju ke depan di bawah tubuh harimau itu, lalu cepat membalikan tubuh hingga ketika harimau itu melompat turun, ia berada di belakang harimau dan sekali ia mengangkat kaki menendang, tubuh itu terpental jauh dan bergulingan. Bukan main besar hati sariwati melihat ini. Matanya terbelalak kagum dan bangga, sungguh pun hatinya masih tak dikduk, karena khawatir sekali melihat betapa ketika menerkam, kuku-kuku harimau itu terulur panjang sedangkan mulut harimau itu meringis memperlihatkan gigi yang tajam-tajam mengerikan. Harimau itu geram sekali. Ia menggereng keras dan setelah ia dapat berdiri kembali, ia segera menubruk lagi, kini lompatannya rendah dan langsung ke depan hingga tidak memungkinkan adi Guna untuk menyusup ke depan seperti tadi. Pemuda itu tidak kurang akal. Ia mempergunakan ilmu kepandainya melompat tinggi ke kanan dan dan sambil melompat dan miringkan tubuh hingga lagi-lagi terkaman harimau itu tidak mengenai tubuhnya, ia mengulur tangan dan berhasil menangkap ekornya hingga tubuh harimau itu rebah miring dan cepat-cepat ia memukul dengan tangan kanan ke arah leher binatang itu. Akan tetapi, harimau itu bukanlah lawan yang ringan. Sambil menggerakkan tubuh dan menundukkan kepala, ia mencoba untuk mengelakan pukulan adi Guna hingga pukulan itu meleset dan hanya menyerempet pundak binatang itu saja. Namun pukulan ini biarpun hanya menyerempet kulit, cukup membuat binatang itu menggerung kesakitan dan sekali merontak ekornya dapat terlepas dari pegangan adi Guna. Kini harimau itu lebih berhati-hati karena agaknya ia maklum bahwa pemuda yang menghadapinya dengan tenang ini bukanlah seorang yang mudah saja dicalonkan menjadi pengisi perutnya. Ia mulai berjalan memutar dan berusaha menghampiri adi Guna dari belakang. Bandini yang kini berani mengangkat muka dan memandang, merasa ngeri sekali. Tidak seperti ketika menyaksikan adi Guna berlagak melawan para prajurit penewul dulu, kini ia betul-betul merasa ngeri melihat harimau itu, hingga bukan saja ia tidak bergembira melihat pertempuran ini, bahkan ia memandang takut-takut dan memeluk bakiunya erat-erat. Sebaliknya, makin lama kekhawatiran Sariwati melenyap dan pandang matanya makin kagum dan makin mesra terhadap adi Guna. Alangkah gagahnya pemuda itu, pikirnya. Segaga Harjuna, tiada keduanya di dunia ini. Sementara itu, adi Guna mengikuti harimau yang berputar-putar berusaha mengelilingi dirinya. Ia juga ikut berputar hingga harimau itu sudah mengelilingi dirinya dua putaran. Heh, bedebah pengecut adi Guna berkata mengejek sambil mengernyitkan hidung kepada harimau itu. Kau tidak berani menyerang dari depan baiklah, seranglah dari belakang ia lalu berdiri dam dan tidak mau mengikuti harimau itu berputar lagi. Awas, Kang Mas teriak Sariwati karena hatinya menjadi cemas lagi melihat betapa adi Guna berlaku sembrono dan terlalu berani. Akan tetapi, pada saat itu harimau tadi telah melompat dan menubruk dari belakang tubuh adi Guna. Namun, kini adi Guna memperlihatkan kegagahannya yang luar biasa. Ia membalikkan tubuh dan tidak mengelak, akan tetapi sebaliknya, secepat kilat ia mengirim serangan untuk menyambut terkaman itu. Serangannya ini adalah ilmu pukulan yang disebut Raksarodra, beruang buas. Kedua tangannya bergerak demikian cepat dan kuatnya hingga pukulan tangan kiri sekali gerak dapat menyampok kedua kaki depan harimau yang mencakar dan pukulan tangan kanan dengan tenaga penuh menghantar muka harimau itu, tepat di pangkal matanya. Harimau itu seperti terkena sambaran petir. Ia meraung keras dan tubuhnya berguling-guling sampai merupakan buntalan kain loreng-loreng yang bulat digelundungkan. Setelah tubuhnya itu menabrak sebatang pohon jati, barulah tubuhnya berhenti bergulingan. Ia berdiri lagi dengan kepala pening, karena untuk beberapa lama ia hanya mengeluh dan menggereng-gereng. Agaknya pandang matanya nanar dan segala yang dilihatnya berputaran. Pukulan yang baru diterimanya tadi benar-benar hebat dan belum pernah ia terpukul sekeras itu. Sebetulnya, keberaniannya telah lenyap dan ia merasa jerih menghadapi pemuda itu, akan tetapi oleh karena perutnya merasa lapar sekali, ia menjadi nekat. Ia mulai menoleh ke kanan-kiri dan tiba-tiba ia melihat dua orang gadis yang duduk berpelukan di bawah pohon. Kebetulan sekali ketika ia terpukul dan terlempar bergulingan, ia terlempar ke arah tempat dua orang gadis itu, hingga kini jarak antara dia dengan tempat mereka lebih dekat daripada jarak antara adi guna dengan tempat mereka. Ia mengaum sekali lagi keras-keras dan tiba-tiba ia berlari ke arah kedua gadis itu. Bandini memekik keras dan tiba-tiba kedua kakinya seakan-akan lumpuh hingga ia terguling jauh dan lekas-lekas dipeluk oleh kakaknya, sedangkan Sariwati berseru, Kang Mas Lekas, tolong biarpun telah mempunyai perasaan benci terhadap harimau, namun tadi adi guna tidak mempunyai niat untuk membinasakan harimau ini. Akan tetapi setelah melihat betapa binatang itu dengan ganas dan buasnya lari hendak mengganggu Sariwati, adi guna menjadi marah sekali. Binatang keparat ia memaki dan tubuhnya melompat cepat sekali hingga sebelum harimau itu sempat menubruk Sariwati dan bandini, adi guna telah menubruknya dari belakang dan memeluk pinggangnya. Tubuh rukan ini keras sekali hingga binatang itu terguling dan adi guna tetap memeluk pinggangnya dan terguling bersama. Harimau itu mencoba untuk memberontak dan ketika ia mencakar dengan keempat kakinya, kaki belakangnya mencakar paha adi guna dan pemuda ini merasa pahanya perih. Makin marahlah adi guna dan ia lalu bangun berdiri dengan harimau itu masih dipeluknya hingga binatang itu pun terbawa berdiri di atas kaki belakangnya. Demikian hebat tenaga adi guna hingga harimau itu tak kuasa melawannya. Adi guna lalu melepaskan pelukan tangan kanan dan sekarang ia menggunakan lengan kanan yang kuat itu untuk memeluk dan menjepit leher harimau dari belakang, sedangkan lengan kirinya masih tetap memeluk pinggang. Ia mengerahkan tenaga, otot-otot pada lengan kanannya membusung dan tak lama lagi krak patahlah leher harimau itu. Setelah adi guna melepaskan bangkai harimau itu dan berdiri memandang bangkai lawannya, Sariwati berlari sambil memekik, Keng Mas! Kau, kau terluka hebat ternyata bahwa darah itu melihat betapa paha adi guna berlumur darah hingga saking cemas dan kagetnya, Ia lupa diri, berlari cepat dan segera berlutut dan memeluk kaki kanan pemuda yang terluka itu. Terharu sekali hati adi guna melihat pernyataan cinta kasih yang suci murni ini. Ia segera membungkuk dan mengangkat bangun gadis itu dengan halus. Mereka berdiri berhadapan dan kedua tangan adi guna masih memegang kedua bahu Sariwati dan dua pasang metu saling pandang dengan mesra, Menyatakan perasaan hati masing-masing dalam seribu satu bahasa gagu. Bandini yang melihat keadaan mereka itu, lalu datang berlari-lari. Kini gadis cilik ini tidak takut lagi dan ia tertawa-tawa dan menari-nari mengelilingi kedua teruna remaja itu. Bagus, bagus. Kalian kini menjadi mimi dan mintuna seperti Kamajaya dan Kamaratihus. Bandini, jangan kau berlaku nakal dan main-main. Tidak kau liatkah betapa kengmas adi guna menderita luka parah. Teringat akan luka itu Sariwati lalu berlutut kembali untuk memeriksa paha yang terluka, dan karena biarpun luka itu sedikit saja akan tetapi mengalirkan banyak darah hingga lukanya tertutup, maka Sariwati menyangka bahwa luka di paha adi guna parah. Tidak apa-apa diajeng. Hanya luka kecil saja dan tidak berarti, kaki berlumur darah dan kau bilang luka kecil tidak berarti apa-apa. Menjelas Sariwati dan gadis lalu melepas kembannya, sabuknya, yang terbuat dari sutra hijau untuk dipotong sedikit pada ujungnya. Ia mempergunakan giginya yang putih dan kuat menggigit pinggir kemban lalu merobeknya. Setelah membetulkan kembannya dengan baik-baik, ia lalu mempergunakan potongan kemban itu untuk membalut luka di paha adi guna yang masih berdiri sambil menundukan kepala memandang gadis kekasih yang cantik ini. Dari atas ia melihat alis yang hitam indah dan hidung yang lurus dan memancung, melihat potongan tubuh yang menggeirahkan hingga diam-diam ia makin kagum melihat keindahan bentuk tubuh dan kecantikan Sariwati yang dianggapnya sempurna tanpa cacat itu. Ia merasa berterima kasih sekali kepada sepuluh jari tangan yang kecil-kecil dan berkulit halus, jari-jari luncing yang membalut pahanya dengan cekatan dan sentuhan mesra. Setelah selesai membalut paha yang terluka itu, Sariwati bangun berdiri dan mukanya memerah. Terima kasih, dia jeng, bisik adi guna. Kami yang harus berterima kasih kepadamu, bukan kau kata Sariwati. Kemudian ia memandang khawatir, bagaimana Kang Mas? Sakit sekalikah kakimu apakah kau dapat berjalan atau, akan lebih baik kah kalau kita istirahat dulu agar kakimu sembuh kembali adi guna memandang dan tersenyum mendengar pertanyaan-pertanyaan yang dihujankan oleh gadis itu. Ia menggeleng-geleng kepala dan menjawab, kakiku tidak apa-apa. Kalau lukanya lebih besar dan patah sekalipun, mendapat rawatanmu dan dibalut oleh tanganmu yang halus lembut itu, tentu akan sembuh juga seketika. Mari kita lanjutkan perjalanan agar lekas sampai di tempat tujuan, kemanakah kau hendak membawa kami pergi? Kang Mas tanya Sariwati. Tidak ada tempat yang lebih aman daripada tempat tinggal guruku, jawabnya. Gurumu apakah gurumu siluman macan yang menggondolmu dulu bandini bertanya sambil membelalakan matanya yang hitam lebar karena kengerian. Juga Sariwati memandang penuh pertanyaan. Bukan, guruku bukan siluman, juga bukan macan. Beliau adalah Seng Panembahan Sidik Paningal atau lebih terkenal dengan sebutan Eang Sidik, yang tinggal di lareng Gunung Lawu, jadi gunung ini adalah Gunung Lawu tanya bandini lagi. Memang benar, mereka telah tiba di kaki Gunung Lawu yang mengandung banyak hutan-hutan liar. Perjalanan menjadi makin sukar, akan tetapi berkat ketangkasan adi guna yang tak segan-segan untuk memondong mereka seorang demi seorang apabila melintasi jurang yang berbahaya, dan berkat keteguhan hati kedua remaja puteri yang tidak bersikap manja itu, akhirnya sampai juga mereka di lareng Gunung dengan selamat. Ketika adi guna tiba di depan gua tempat tinggal Eang Sidik, Panembahan Tua dan Sakti itu kebetulan sekali tengah duduk di depan guanya. Ia menyambut muridnya dengan senyum dikulum. Wahai, adi guna muridku, kau sudah kembali lagi dan siapakah gerangan dua orang puteri yang ikut datang bersamamu ini sambil menyembah dan berlutut? Adi guna menceritakan pengalamannya selama meninggalkan perguruan. Panembahan Sidik Paningal mengangguk-anggukan kepala dan akhirnya berkata kepada dua orang gadis itu. Memang betul apa yang direncanakan oleh adi guna, Angger. Kalian berdua lebih baik untuk sementara waktu tinggal dulu di sini bersama Eang, Sariwati dan Bandini berlutut dan menyembah. Semenjak pertama kali melihat panembahan yang bermuka terang dan agung itu, mereka merasa tunduk dan menghormat sekali. Dari pandangan pertama mereka dapat menduga bahwa panembahan itu tentu seorang suci yang patut dihormati dan dapat dipercaya penuh. Kemudian, atas perintah panembahan Sidik Paningal, adi guna lalu membangun sebuah pondok sederhana dari bambu dan kayu gunung beratap kanilalang kering. Biarpun pondok ini sederhana sekali, namun cukup untuk tempat tinggal kedua orang perawan itu. Mereka suka benar tinggal di tempat itu, oleh karena selain berhawa sejuk segar, juga tentram dan kaya akan tamasya alam yang indah. Kepada orang-orang tani yang kebetulan melihat kedua orang gadis itu, dengan singkat yang Sidik memberitahu bahwa mereka adalah dua orang keluarga adi guna yang datang ke situ untuk menjadi muridnya. Ucapan ini bukanlah bohong semata, oleh karena memang kedua kakak beradik itu semenjak datang mempelajari ilmu dari panembahan Sidik Paningal. Bandini yang merasa sakit hati dan benci melihat kekejaman orang-orang yang telah menghancurkan kebahagiaan keluarganya menaruh hati dendam dan dia bercita-cita menjadi seorang pendekar wanita seperti Sri Kandi, Mustokoweni, atau Larasati yang kegagahannya tidak kalah oleh pria. Yang Sidik yang mengetahui sifat gadis ini tidak segan-segan memberi pelajaran olah keperwiraan, sedangkan Sriwati yang lebih halus dan lemah lembut serta mempunyai bakat sebagai ahli tapa yang teguh iman dan kuat kemauan, mendapat latihan aji kesaktian berdasarkan ilmu batin. Sementara itu setelah bermalam tiga hari di tempat gurunya, Adi Guna lalu diperintahkan untuk turun gunung lagi oleh Heang Sidik, agar supaya pemuda itu dapat meluaskan pengetahuan dan mencari pengalaman serta mengulurkan tangan membela dan menolong mereka yang tertindas dan menderita sengsara. Kau perlu datang ke pakem lagi, Adi Guna, karena aku khawatir sekali kalau-kalau penewul itu menjatuhkan tangan jahat kepada penduduk di sana sebagai penumpah marahnya kepadamu. Adi Guna maklum akan kesaktian gurunya dan ia tahu pula bahwa gurunya itu mempunyai pandangan yang tajam sekali. Apa yang diucapkan oleh kakek sakti ini selalu terbukti, maka tanpa membuang waktu lagi, ia segera turun gunung. Sebelum ia pergi, ia berhasil menemui Sariwati. Dia jeng, jagalah baik-baik dirimu dan adikmu di sini dan jangan kau khawatir, karena dalam perlindungan yang penembahan, kau dan adikmu takkan menemui bencana sesuatu. Aku takkan lama pergi dan segera aku akan kembali lagi, dia jeng, kakak emas, berjanjilah sekali lagi bahwa kau akan kembali adik Guna melangkah maju dan tanpa ragu-ragu lagi ia memegang kedua tangan darah itu. Mereka berpegangan tangan dan getaran yang keluar dari hati mereka melalui tangan itu menceritakan kepada masing-masing akan perasaan hati mereka. Aku bersumpah, dia jeng, bahwa aku pasti akan kembali kepadamu, aku akan selalu mengenangmu, kak emas, dan aku akan bersetia menantimu sampai datang ajalku dia jeng. Terima kasih atas cinta kasihmu yang besar ini, kedua berpegang tangan dan berdiri dan tak bergerak, hanya saling pandang dengan mesra. Akhirnya Sariwati melepaskan tangannya dan berkata lirih, jangan lupa untuk mencari tahu tentang keadaan ibu, kak emas, tentu, dia jeng, tentu. Aku takkan melupakan hal penting itu, maka akhirnya berangkatlah adik Guna, diikuti pandang macu kekasihnya. Pada masa itu, daerah Mataramamatlah luasnya. Daerah sebelah selatan meluas sampai ke pinggir Laut Kidul, laut yang bergelombang besar dan dasyat, laut yang tak pernah diam airnya, yang selalu melempar rompak ke pantai. Dan siang malam tiada hentinya ombak memukul batu-batu karang di pinggir laut, menerbitkan bunyi menggelegar bagaikan ratusan raksasa mengamuk dan saling bunuh sambil mengeluarkan teriakan-teriakan menyeramkan. Semua orang merasa seram dan takut apabila melihat Laut Kidul, laut yang pusat perhatian para pertapa, laut yang terkenal Nyai Roro Kidul, ratu wanita yang menguasai laut luas itu dengan anggauta yang menyeramkan oleh karena tentaranya bukanlah manusia biasa, melainkan para siluman dan demit. Nyai Roro Kidul menjadi tokoh besar sebagai ratu iblis dan setan, seperti Seng Batari Durga di zaman pewayangan. Semua orang yang tinggal di dekat pantai laut, tiap malam selasa dan malam jumat, tak pernah lalai dan lupa untuk membakar dupa dan menyajikan kembang rampai untuk menghormat dan memuja Nyai Roro Kidul yang terkenal sakti dan gaib itu. Pada suatu hari, di antara batu-batu karang yang menghitam dan telah licin mengkilat karena tiap saat disiram air laut yang datang bergelombang, nampak sesosok bayangan orang berjalan terbungkuk-bungkuk dan terhoyung di tepi laut. Bayangan ini jelas sekali merupakan bayangan seorang wanita dan kalau pada saat itu ada orang yang melihatnya dari jauh, maka tentu orang itu tak akan ragu lagi bahwa yang sedang berjalan itu adalah Nyai Roro Kidul sendiri. Lanjut ke jelit 03, Rondo Kuning membalas dendam, cerita lepas, karya, Asmaraman SKH Oping HOO.